Intro Terdapat jangka yang dimenamak Yang ketika kita dekati Ini hari sekali Benang alam Turki yang menakjubkan Benar-benar memanjakan mata Salah satu fenomena alam yang spetakuler Ada disini Ada yang terjadi Akibat kejumlah besar kalsium karbonat Yang terbawa oleh air panas Bertemu dengan udara dan berubah menjadi endapan Proses yang terjadi selama jutaan tahun Membentuk daerah tanpa kolam hal ini Berundak yang unik Jadi seperti air kapur yang dimasak mendidih Keluar dan begitu keluar Dia akan tumpah Dia membentuk kolam Satu dia tumpah aja membentuk kolam di bawahnya Tumpah aja membentuk kolam di bawahnya Ada terbentuk kolam di bawahnya Bertingkat-tingkat persis seperti istana berwarna putih Oke Jadi sampai sini Satu dia pas Ada sekitar 17 mata air panas Yang berada di area pamukale ini Sumber air pun bervariasi Dari 35 derajat celcius Higa 100 derajat celcius Sejak zaman kuno Sumber air panas ini telah digunakan sebagai pengobatan Biar kulit mereka lebih sehat Harus sampai ke muka dong Sebenarnya gak boleh ya Berendam dengan seluruh badan Sebenarnya hanya boleh kaki aja Karena Kalau misalnya ini kan airnya cuma 33 derajat Jadi kalau semakin banyak orang di dalam air Jadi airnya semakin hangat Kalau jadi hangat Airnya akan jadi kotor Karena itu UNESCO waktu melihat ini Dia bilang Wah ini sayang sekali sebetulnya Jadi orang gak boleh lagi nyebur Supaya airnya turun Airnya tidak berwarna hijau Jadi kalau misalnya mau merasakan Kesegaran airnya Mau merasakan Kesehatan dari airnya Cukup duduk aja Tetapkan kaki disini Dan nikmatkan pemandangnya Sumber air Berasal dari sebuah mata air panas Yang berjarak 320 meter dari pinggir kolam Baju air diatur Agar tidak terlalu banyak penurun di kolam Jika dibiarkan mengguni kolam Maka lubut akan tumbuh subur Dan mengubah warna kolam Menjadi tidak putih Cantik banget ya Ini persis kayak kartu post Persis kayak kayak dilukisan Jadi ini adalah titik tercantik Dari Carton Castle Jadi setelah UNESCO mengelola tempat ini Tempat ini tidak setiap hari dibuka Tidak setiap hari Orang umum boleh masuk ke sini Agar tetap cantik Agar tetap seperti Aslinya seperti ini Ini dia Hadiah paling indah dari Tuhan Dari orang Pak Bukali Turki Turki memang surganya penggembar wisata sejarah Hampir seluruh wilayah negeri di semenanjung Anatolia ini Memiliki lokasi penting jejak peradaban masa lampau Dan inilah salah satunya Heropolis Sebuah reruntuhan kota kuno di Pamukale Bagian barat daya Turki Dari luar gerubang ini terlihat biasa Tapi kalau kita lihat ke dalam Ini di atasnya terdapat sebuah marmer Yang dibentuk seperti silinder Agar saat dumpa bumi nanti Gerubang ini tidak lurus Heropolis dibangun pada masa Yunani kuno Sebagian orang percaya Nama kota ini diambil dari nama Kuil Giron Yang pernah berdiri di sini Tapi sebagian lain meyakini Kota ini dinamakan Heropolis Untuk menghormati Heropolis Istri telepos yang telah mendirikan dinasti Atalit Sebelum meninggal dunia Raja terakhir dinasti Atalit Mengembalikan Heropolis kepada Roma Seperti laiknya semua kota Pasti terdapat tempat hiburan Nah dibelakang saya ini namanya gedung teater Yang fungsinya untuk pertunjukan teater Menyanyi dan juga tarian Begitu terkenalnya sumber air panas di Heropolis Kota ini pun berkembang Menjadi tempat spy yang dipersembahkan Untuk Raja Pergamon P-2 Kota dengan populasi lebih dari 100 ribu orang ini Juga menjadi tempat tinggal Para penganut Yahudi dan yang serani Gara polis juga turut diperebutkan selama Perang Salib Karena itu di kota ini Dibangun tembok-tembok tinggi Dengan sedikit pintu masuk Bagi bentuk pertahanan Kota ini dikliniknya oleh tembok-tembok seperti ini Dan kota ini hanya memiliki dua gerbang Yaitu di depan tadi Dan juga di belakang Dari Pamukkale Perjalanan berlanjut ke Kapadokia Dan ini dia tujuan pertama saya Menikmati santap siang Alah orang Kapadokia Jaman dulu Jangan kaget ya Restoran ini memang benar-benar berada di dalam goa Yang pernah ditempati oleh orang-orang Kapadokia 3000 tahun silam Aroma sedap potri kebab sudah menggoda Potri kebab atau tasty kebab Adalah kebab daging yang dipanggang dalam pot atau tanah liat Jadi di dalam ini Makan siap ayo Terus di dalam ini Oh ini begini Ini menangiskan saya Kalau mau makan Harus dibuka dulu Jadi di atasnya ini ada sip oi yang menentang Di atas top Duh ternyata susah juga ya Membuka tutup kini ini Untung ada yang bantu saya Sip Tinggal dikeluarkan isinya Ini ada bagi Dicampur dengan tomat Dan juga rempah-rempah hewain Ayo kita siap makan Let's go Oke Jadi ini aroma rempahnya kumat banget Dan karena tadi dimasaknya lama dalam pot Jadi dagingnya ini texturnya lembut Hmm Ini siap kita siapkan dagingnya Kampungnya Hmm Luar biasa Jadi dicampur semangat-semang dan juga terang Bagus banget ya Karena ini dominan dengan daging Kalau dicampur sekarang semangat-semangnya Atau bentuknya kita Ayo kita Jika menu utama syarat akan rempah Nah Untuk hidangan penutup Oleh Turki lebih menyukai kudapan bercitaan samanis Seperti baklava Atau circus delight Ketika kalian lihat ini Namanya rice pudding Pudding ini puding beras Ini mirip banget sama gugur kumso Ini rasanya manis Hmm Enak banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa